Jut Nyadin melawan Belanda hingga akhir hayat Tembakan meriam dari kapal Cittadel van Anwerpen pada 26 Maret 1873 mengawali babak baru dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Penyerbuan Aceh menjadi ambisi Belanda untuk menaklukkan seluruh kawasan Nusantara. Di bawah pimpinan Johan Kohler, Belanda langsung mencapai pusat Kuta Raja. Namun, pasukan Aceh yang dipimpin Panglima Polim memenangkan pertempuran dan membunuh Kohler. Tahun 1874, Belanda berhasil membalikkan jalannya pertempuran. Mereka menguasai Istana Kesultanan di Kuta Raja. Jatuhnya Istana Kesultanan direspon dengan perang gerilya oleh rakyat Aceh. Belanda pun harus menghadapi perang panjang yang berlarut-larut. Hingga kemudian, Belanda mengirimkan perwira terbaik mereka, Van Hoots. Seorang perwira yang memiliki konsultan ahli mengenai Aceh dan Islam, yaitu Sunoku Gronje. Bukan pekerjaan yang mudah bagi Van Hoots. Gelombang perlawanan rakyat Aceh tidak pernah berhenti. Dari hutan dan begunengan Aceh, Te'aku Umar dan istrinya, Jut Nyak Din, mengorganisir rakyat melawan Belanda. Tahun 1899, sebuah penyergapan oleh Belanda di pantai Melaboh, berhasil membuat Te'aku Umar gugur. Bagaimanapun juga, perlawanan tidak berhenti dan diteruskan melalui kepemimpinan Jut Nyak Din. Jut Nyak Din lahir di Lampadang, Banda Aceh pada tahun 1848. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Muslim Aceh. Setelah gugurnya Te'aku Umar, Jut Nyak Din bersama sisa-sisa pasukannya meneruskan Perang Gerilya. Hutan-hutan dan pegunungan di kawasan sekitar Melaboh menjadi basis kekuatan pasukan Jut Nyak Din. Namun, faktor usia mulai mengganggu fisik Jut Nyak Din. Beliau sakit-sakitan dan menderita rabun. Meskipun, masalah tersebut tidak pernah penjadikannya menyerah. Tahun 1901, Belanda berhasil menangkap Jut Nyak Din. Panglaut yang merasa ibah dengan kondisi Jut Nyak Din membocorkan lokasi persembunyian pasukan Aceh. Setelah sempat dibawa ke Banda Aceh, Jut Nyak Din memulai masa pengasingannya di Sumedang, Jawa Barat. Pengasingan ini untuk menjauhkan rakyat Aceh dari pengaruh Jut Nyak Din. Tahun 1908, di tanah pengasingannya, Jut Nyak Din tutup usia. Pada tahun 1964, untuk menghormati jasa dan mengenang perjuangan Jut Nyak Din, Presiden Soekarno memberikan gelar pahlawan nasional.